Selamat malam. Ada pertanyaan, bisa masukkan langsung di chat. Ditulis aja sekarang sambil kita menyelesaikan sesi pertama. Jadi nanti di chat itu kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya supaya bisa langsung dijawab sama Mas Adin. Karena waktu kita cukup terbatas, jadi di-compile aja pertanyaan-pertanyaannya di dalam kolom komentar. Sebelumnya juga saya mau thank you banget buat Mas Adin yang sudah bersedia sharing. Malam hari ini di belajar dari mereka. Jadi belajar dari mereka ini adalah forum di mana kita satu sama lain bisa berbagi inspirasi dari apa yang kita kerjakan. Khususnya di era terbatas saat ini, jaga jarak seperti ini. Jadi dengan media Zoom ini kita bisa punya akses yang tak terbatas untuk saling berbagi inspirasi. Oke. Nah, Bro Adin nih. Bro Adin itu sudah pernah hidup di Indonesia, di Singapura, di UK, di Inggris, di Jerman. Nah kan nggak banyak dari kita yang sudah tinggal di banyak negara. Menurut Mas Adin itu, apa sih yang bisa dipelajari dari perjalanan Mas Adin di beberapa negara selama ini? Kalau menurut saya sih, ini terkait dengan kegiatan saya selama ini ya. Karena saya alhamdulillah pindah-pindah itu untuk studi dan kerja sebagai researcher. Jadi di tiga negara selain, bahkan di Indonesia pun, itu saya pernah mengajar dan pernah menjadi researcher baik di company ataupun di universitas. yang saya lihat dari mereka itu adalah mereka selalu fokus dengan apa yang mereka lakukan. Dan dengan fokus itu sehingga mereka bisa melakukan sesuatu dengan benar atau proper. Dan dengan begitu hasilnya pun jadi lebih baik. Jadi yang saya lihat sih, kadang mereka nggak terlalu risau ketika mereka nggak bisa hal yang lain, tapi mereka fokus dengan apa yang dia bisa. Fokus dengan apa yang mereka miliki. Konsisten ya, konsisten. Konsisten. Konsisten, betul. Oke, that's good to know. Nah, buat Mas Adin sendiri, sejak kapan bisa terpanggil menjadi seorang pengajar dan sekaligus researcher? Mas Adin kan juga mengajar ya di Jerman. Mengajar bangsa Jerman yang dikategorikan orang-orang pintar. Bisa dibilang begitu. Saya, sebenarnya kalau tertarik dengan dunia riset itu sudah semenjak sekitar 2011 atau 2010, saya lupa, waktu itu saya membantu salah satu dosen di UGM, Pak Agus. Ya, itu memang itu mulai fokus di dunia. Lebih banyak mati riset ini sebagai media saya untuk belajar banyak hal. Dan yang akhirnya itu jadi profesi saya sampai detik ini. Jadi, saya mulai dari situ. Oke, berarti sudah sekitar 9 tahun juga ya? Ya, kurang lebih 9 tahun saya mengeluti dunia riset. Dan mengajar. Waktu itu setelah lulus, saya kan juga mengajar di UPH juga. Oke. Nah, ini pertanyaan titipan dari tempat kita dosen Mas Anjar. Apakah perlu untuk mendalami kalkulus atau matematika? Sedangkan pada S1 di arsitektur, kalkulus adalah matahulia yang dihindari dan susah dapat nilai bagusnya. Ini cerah tadi ini. Bagaimana kemudian kita bisa menyukai prinsip kalkulus atau matematika tersebut? Adakah cara yang menyenangkan? Gimana caranya Mas Adin gitu bisa menguasai matematika? Ini sebelumnya saya hello dulu. Ini banyak sekali dosen-dosen muda di Indonesia mengepung saya hari ini. Pak Rahmat. Oke. Halo Pak Rahmat. Ada Mas Dhani juga. Mas Hendro. Saya jadi broken jawabnya. Mungkin nanti bisa di... Mungkin nanti bisa... Bisa di... Bisa diluruskan kalau saya salah. Kalau menurut saya sih iya. Perlu. Kita perlu... Membuka kembali apa yang kita pelajari tentang kalkulus atau matematika atau mekanik. Dan tapi untuk lebih detilnya mana yang perlu mana yang tidak itu tergantung dari apa yang akan kita lakukan. Karena kan di computational design sendiri kan nanti fokusnya banyak. Itu macam-macam. Cuma perlu sih karena dalam membuat algoritm sendiri kan semua dasarnya kan perhitungan matematika. Oke. Perlu. Jadi memang harus dinikmati ya. Iya. Benar. Supaya gimana caranya buat menyerangkan. Apalagi kalau kita... Sudah punya permasalahan ini sih di Jerman. Apalagi orang Jerman itu kan kritis. Dia bilang ini bullshit ini. Ya udah gak mau dia lakukan. Itu... Menurut saya harus diajarkan dengan... Kadar yang ringan dulu. Maksudnya kita berada di komunitas yang... Di environment yang mana dulu nih. Kalau kita di designer. Mereka akan sangat-sangat tertarik dengan geometri. Ya kita kenalkan bagaimana matematika bisa membantu kita untuk nge-generate geometri yang menarik. I see. I see. Ada salah satu contoh itu di Youtube nama akunnya coding train apa-apa. Itu menurut saya sangat menyenangkan. Karena saya sangat tertarik dengan geometri dan estetis. Dan dia membawanya dengan cara gimana caranya... Yang menyenangkan. Itu bisa untuk menyenangkan untuk generate desain. Oke. Buat Mas Ajar terjawab ya. Buat teman-teman yang mau mencoba menikmati kalkulus. Bisa tadi buka di coding train di Youtube. Nah. Selanjutnya. Mas Adin. Profesi Mas sekarang sebagai researcher ini... Talent yang jadi profesi. Atau opportunity yang dimanfaatkan. Alan jadi profesi. Apa ya menurut saya ini... Mungkin lebih tepatnya... Minat dan hobi yang akhirnya jadi profesi. Wow. Minatnya hobinya kalkulus terus jadi profesi gitu. Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak, enggak. Memang hobi saya... Ya saya tertarik dengan sesuatu yang eksperimental. Awalnya ya waktu mahasiswa, saya sangat tertarik dengan sesuatu yang eksperimental. Sebelum menyentuh ini pun saya kan sangat tertarik dengan... Arsitektur yang emang sedikit eksperimental lah gitu ceritanya. Gak sih. Cuman dari situ saya jadi akhirnya semakin mendalami ke computational. Dan akhirnya sekarang malah jadi pragmatis. Karena pragmatisme juga penting gitu loh untuk... Memberikan kontribusi nyata gitu kan. Gimana caranya ilmu ini bisa bermanfaat untuk kembangannya di industri atau di riset. Memangai arsitektur gitu. Nah, sekarang. Akan menjadi researcher sampai 10 tahun ke depan, 2030. Atau juga menjadi... Atau bahkan menjadi researcher sampai 2050. Sampai saya enggak mampu lagi ngapa-ngapain sih mungkin ya. Saya enggak. Terus terang enggak. Kalau di dunia riset itu menurut saya ini... Terutama di riset komputasi ya. Udah jadi kayak ya... Apa sih core dari karir saya sekarang ini sih kurang lebih. Kemudian nanti terus aplikasinya apakah di dunia akademik ataupun industri saya masih mencari juga sih. Karena kan juga banyak orang-orang yang melakukan riset di bidang komputasi atau eksperimentasi bidang komputasi yang mereka tergabung dalam company-company tertentu. Kayak Oster, Zahadid, macam-macam lah. Banyak sekarang gimana-manya ada. Berarti ini memang karir yang sangat menjanjikan ya. Makanya dilakukan sampai akhir hayat. Menurut saya iya. Menurut saya iya. Ini sebuah karir yang menjanjikan dan menurut saya sudah selayaknya orang mulai melirik ke karir ini sih. Oke, oke. Thank you, thank you. Oke, selanjutnya. Bisa share nggak? Share singkat aja. Strategi Mas Adin membangun karir lintas negara itu. Membangun karir lintas negara? Pertama, harus tahu value-mu apa sih maksudnya. Kamu punya kemampuan apa dan punya kelebihan apa itu harus sesuatu yang kamu kita tonjolkan gitu. Kalau kita belum punya ya kita harus belajar. Maksudnya dulu waktu di Indonesia ya kami nggak ada siapapun yang ngajarin saya, terus ada teman juga Eki. Jadi, kami nggak ada yang ngajarin siapapun tentang apa sih computational design atau parameter design. Tapi kita ingin punya value itu ya kita belajar. Oke, akhirnya kita merasa mantep untuk oke, daftar sekolah, kita sekolah ke UK, dari UK itu saja kita punya ilmu lebih lagi. Terus, contoh ya dari Indonesia pun juga memungkinkan. Self-esteem itu penting banget ya. Jadi bangun value diri sendiri ya. Ya, penting. Menurut saya di negara apapun itu membangun value diri itu penting. Di Jerman pun banyak yang kurang punya value juga nggak ngapain-ngapain juga banyak gitu. Kalah sama pendatang gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang selalu saya tanyakan ke teman yang ada sharing di belajar dari mereka. 2020, buat teman-teman yang sekarang mungkin mahasiswa. Atau akan lulus atau sudah lulus, fresh grade, tapi sekarang lagi jaga jarak. Jadi, kerja kantoran atau entrepreneur nih Mas Adin, 2020? Dan ke depan? 2020? Kalau menurut saya, tergantung apa yang kamu butuhkan sih, dua-duanya nggak ada yang salah kalau menurut saya. Kalau kayak saya, sekarang memang kerja kantoran karena untuk mendapatkan apa yang ingin saya lakukan sekarang, cara paling optimalnya itu adalah dengan bekerja di sebuah institusi pendidikan seperti ini contohnya. Oke. Oke. Thank you. Nah, ini kita di penghujung pertanyaan akhir. Jadi, teman-teman yang mau bertanya juga nanti bisa cepat-cepat langsung nanya sama Mas Adin. Bisa share nggak tentang penelitiannya yang di Jerman? Apa sih itu computational architecture? Dan kemudian, dengan kondisi pandemi global saat ini, kira-kira dengan apa yang bisa Mas Adin berikan supaya pandemi ini bisa berakhir? Yap, siap. Mungkin saya share sedikit kali ya. Oke, silakan. Silakan. Kalau ada yang mau di-share. Berarti Mas Daniel harus... Saya stop share dulu ya. Saya stop share dulu ya. Oke. Saya nggak tahu ini modul saya belum tentu bisa menjawab semuanya. Ya. Sudah keluar belum ya? Oke, siap. Oke. Belum tentu bisa menjawab semuanya, tapi setidaknya ini yang ingin saya coba... Merangkum apa itu sebenarnya computational design itu. Sebelum saya menceritakan apa yang saya lakukan di Universitas Kassel. Sebenarnya kalau menurut saya computational design itu sebuah paradigma mendesain atau memproses design. Atau design thinking juga bisa sih mungkin ya. Yang intinya kita sangat, apa ya, kita mencoba menggunakan atau memanfaatkan computing ability dari teknologi yang ada. Itu menjadi bagian dari cara pola pikir kita dalam mendesain. Computing ability di sini bisa berupa bagaimana dengan teknologi computing itu kita bisa men-setup parameter, algoritma, atau memvisualisasikan sesuatu, atau mengolah data dan juga memproses sesuatu. Ditambah dalam mendesain ini kita juga sangat-sangat reseptif terhadap perkembangan teknologi yang ada. Seperti mixed reality, AR, PR, artificial intelligence, you name it lah. Dari situ, kalau yang saya pahami, bagaimana kita sebagai designer, bedanya dengan ketika kamu menggunakan approach yang klasik dengan computational itu, bagaimana kita melihat desain kita yang tadinya sangat-sangat linear ya, top down ya. Nah namanya arsitek ya, saya bikin desain ini, bikin desain ini, bikin desain ini, dan setiap kali kita ingin mengganti sesuatu, ya kita harus mengeluarkan desain yang baru lagi semua secara manual dan susah untuk mengkaitkan satu desain dengan desain yang lainnya. Ketika kita punya kontrol terhadap desain kita, data dari desain kita, parameter dari desain kita, kita bisa melihat desain itu sebenarnya sebagai model. Jadi kita membuat model, model itu pun bisa melakukan exchange formasi satu dengan yang lainnya, dan juga bisa juga model itu nanti replicate itself, contohnya dengan generatif desain. Ketika kita punya rules, punya parameter, kita bisa menghasilkan banyak model-model turunan dari rules itu. Aplikasinya sih macam-macam, itu bisa mempengaruhi bagaimana cara kita memvisualisasikan atau mengkomunikasikan desain kita, atau memvisualisasikan atau mengkomunikasikan proses desain kita, bagaimana kita mengolah geometri, atau bagaimana kita mengoptimasi desain, semuanya kita punya analisis tertentu, atau simulasi tertentu. Jadi semuanya ini bukan hal baru sebenarnya, atau bagaimana kita bisa mengautomasi proses pengerjaan desain kita dalam fase konstruksi. Nah, sejauh ini sih saya di castle ini saya fokus terhadap dua macam pendekatan, yaitu generatif desain dalam sisi desain modeling, dan juga robotic fabrication. Di sebelah kiri layar itu, ini apa yang saya ajarkan di salah satu studio saya, yaitu intinya bikin desain tool atau digital configurator buat timber house. Sehingga kita dalam proses itu kita bisa memasukkan berbagai macam parameter, contohnya untuk mendesain fasadnya, dan lain sebagainya. Atau untuk mengoptimalkan distribusi load pada struktur kita, banyak sih. Sementara kalau yang kanan itu robotic fabrication dan material. Jadi bagaimana caranya ketika kita punya control over information, kita bisa membuat, menciptakan proses-proses baru untuk mengkonstruksikan sebuah desain, dan juga bagaimana kita mengolah material. Karena di sini contohnya material bisa kita simulasikan secara digital, kita tahu bagaimana material itu behave, sehingga kita bisa memprediksi bentuk apa atau konstruksi macam apa yang bisa kita capai dengan material tersebut, lain sebagainya. Nah, kalau untuk masalah ini ya, bagaimana computational design itu bisa berkontribusi. Kemarin saya punya, ada diskusi dengan teman-teman, dengan Mas Dhani Hermawan juga. Ada yang menarik sih yang kemarin diungkapkan Mas Dhani. Sebenarnya saya share lagi-lagi. Ada yang menarik, yaitu kalau kita baca artikel dari... Itu ada Mas Dhani juga lagi ikut sekarang. Iya, makanya. Ini sebenarnya bukan pemikiran saya, tapi malah kemarin diungkapkan sama Mas Dhani lumayan menarik. Sebenarnya ini kan simulasi yang sekarang lagi viral ya, akhir-akhir ini ya. simulasi dari agent-based simulation bagaimana persebaran coronavirus itu bisa berlangsung gitu ya. Ini itu sebenarnya salah satu materi simulasi yang ada di kuliah saya S2. Agent-based itu. Itu jadi bukan hal baru, ini sudah ada di engineering dan juga banyak sekali ilmu-ilmu komputasi yang lainnya. Andai saja kalau kita bisa melakukan seperti ini, mungkin kita bisa membuat sebuah input design atau design spasial di kota, atau saya bukan ahlinya, untuk memperkirakan bagaimana sih sebenarnya kita bisa membagi-bagi wilayah kota itu supaya virus atau persebarannya ini tidak terlalu signifikan gitu contohnya. Bagaimana kita bisa memblokir jalan-jalan tertentu, atau kaitannya dengan urban design. Menurut saya seperti itu, dengan simulasi untuk situasi seperti pandemi ini, kita bisa ngasih input-input dengan data yang valid, atau perencanaan yang bisa diestimasi. Oke, kalau menurut saya sih itu sih, kalau kita punya kemampuan ini. Jadi ini juga dihasilkan dari computational design juga ini, yang di Washington Post ini. Ini kan computational simulation. Computational simulation, ya. Computational design itu salah satu cara berpikir dalam mendesain yang digunakan, juga computational simulation. Tentanya bagaimana kita mau mendesain stadium, kita mensimulasikan crowd dari, apa, sirkulasi dari crowd-nya gitu-gitu kan. Kalau kita mau mendesain sebuah struktur tertentu, kita bisa mensimulasikan kapasitas strukturnya, sehingga kita bikin kolom tidak kegedean ataupun kekecilan, tapi cukup sesuai apa yang kita butuhkan, atau jumlahnya itu cukup sesuai yang kita butuhkan untuk mensupport bangunan kita. Contohnya seperti itu. Sebetulnya saya bukan ahlinya yang berada dalam bidang itu, karena saya lebih ke fabrication modeling, tapi ada teman saya di chair saya itu yang, ya, structural designer. Jadi dia tahu lah masalah itu. Cuma sebenarnya core-nya, kita bisa mensimulasikan sesuatu, mengestimasi sesuatu dengan kemampuan programming kita. Oke, jadi tadi ini juga di kolom komentar nih, Mas Adin ada yang nanya, sebelum kita tutup sesi pertama itu. Apa perbedaan mengajar di, singkat aja, apa perbedaan mengajar di Indonesia dan di Jerman? Tantangannya sih, kalau menurut saya mahasiswanya, mereka kalau di Jerman sejauh ini, dengan pengalaman saya tiga tahun yang lalu di Indonesia ya, lebih kritis sih menurut saya. Mereka enggak berguna enggak buat aku, gitu. Kalau di Jerman, apalagi di Jerman sangat-sangat pragmatis ya, industri-nya sangat kental, gitu. Tetap setidaknya di kota saya seperti itu. Oke. Oke. Jadi kira-kira gitu sesi pertamanya kita. Thank you, Mas Adin. Mungkin kita sediakan waktu untuk teman-teman lain yang mau diskusi dengan Mas Adin sambil saya sapa-sapa nih ada Gali. Gali enggak tahu nih, Gali lagi di mana kok? Terang-benderang. Berarti dia lagi enggak di Indu. Lagi di Belanda. Oh, lagi di Belanda. Oke. Gali ini dulu teman-teman saya deh, kalau enggak salah. Nah. Oh, bukan Gali ya. Bukan Gali yang sama ya. Oke. Nah, jadi teman-teman silahkan aja yang mau diskusi langsung sama Mas Adin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya Aisyah Rahman dari UIN Makassar. Sekarang lagi di Instastrasbo. Pengen nanya Mas Adin, pengalamannya dalam computational design itu kayak gimana sih? bagaimana kita bisa menemukan pattern yang cocok gitu untuk passion kita. saya sekarang lagi mereset tentang parametrik design. Tetapi, ya, jadi aja ini belum nemu yang klik gitu. Mau masuk dari mana itu belum, belum apa ya, belum ngerti sebenarnya masuknya dari mana. Oke. Kalau menurut saya bisa ada dua approach. satu, mana yang memang kita paling minati atau paling kita seakan-akan I'm really into this gitu. Kita senang matematika banget gitu ya. Kita cari topik-topik yang memang banyak hitung-hitungannya. Structural design, atau kita juga bisa lihat kira-kira prospek kita ke depan mau ngapain gitu kan. Dan kita lihat ilmu mana yang akan banyak berguna di environment saya ke depannya. Umar-umarnya seperti itu. Kalau saya sejujurnya cenderung ke yang pertama. Saya sangat-sangat tertarik dengan satu hal, saya ingin itu gitu. Dari terus nanti akhirnya saya uraikan secara pragmatis bagaimana yang saya senangin ini bisa bisa bermanfaat gitu. Karena contohnya kita senang banget dengan temanya machine learning gitu kan. Tapi ternyata dengan apa yang akan saya lakukan ke depan, atau dengan apa ya, dengan apa yang sedang saya lakukan sekarang itu lingkungan saya ternyata nggak terlalu berguna. ya yang ngapain, belajar machine learning kalau ternyata itu belum bisa apa ya, diaplikasikan. Belum bisa saya aplikasikan, atau saya belum ketemu aplikasinya. Saya nggak against machine learning, saya juga senang, saya juga belajar. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk lebih ke fabrication modeling, karena lingkungan saya ini kebetulan chairnya, fokusnya sangat-sangat ke robotic fabrication. Jadi saya lebih condong ke fabrication modeling, bukan artificial intelligence atau machine learning, contohnya seperti itu. Karena memang benar ketambah, jadi membingungkan, karena ininya banyak banget turunan ilmunya. memang itu tadi, fokus, fokus saja. Saya nggak bisa mention learning, ya nggak masalah, saya nggak, saya memang nggak mau fokus ke situ. Yang penting fokus dan benar-benar ditekuni bidang yang itu. Maaf, kalau boleh saya nyambung. Jadi saya itu khawatirnya begini, seperti riset-riset yang ada sekarangnya lebih banyak kita lihat, itu hanya akhirnya untuk memuaskan para perisetnya aja gitu. Tidak berguna lebih banyak ke masyarakatnya. Ada banyak kan hasil riset akhirnya cuman seperti untuk hanya untuk masuk di artikel atau publisher yang terakreditasi atau yang terakui sedemikian, tetapi sebenarnya untuk masyarakat luas itu tidak terlalu signifikan. Menurut saya, itu kalau hanya dibebankan kepada researcher juga terlalu berat sih. Karena contohnya di arsitektur ada researcher, ada praktisi, menurut saya praktisi juga harus bisa monggol teman-teman besen yang lain. Nanti mungkin membantu. Menurut saya praktisi juga harus mulai mengenal dan mencoba merespon dari metodologi-metodologi yang dikeluarkan oleh researcher atau memberi masukan kepada researcher metodologi apa yang memang paling efektif atau efisien untuk menyelesaikan kasus-kasus atau perkembangan-perkembangan tertentu di era tersebut. Contohnya gitu. Oke, ini ada pertanyaan lain juga ini Mas Adin dari Mas Rahmat Aditra. Mas Rahmat Aditra bisa langsung tanyakan aja. Halo. 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 Mas Rahmat. Mau nanya ini. Ada banyak mahasiswa yang suka nanya soal bagai kalau dia tertarik tapi dia juga nggak tahu kerjanya di mana terkait dengan parametrik dan dia juga tidak tertarik jadi dosen. Nah, itu nyarinya di mana? Apakah di luar negeri dan caranya bagaimana? Saya kan pengetahannya terbatas karena saya ujungnya juga dosen. Iya, iya. Benar, benar. Oke. Dikip dulu, Mas Adin. Dikip dulu. Itu satu dari Mas Rahmat. Karena waktu kita lima lima menit kurang lagi. Itu tadi tentang itu dari Mas Rahmat. Terus ada pertanyaan berikutnya kita tampung juga dari Mas Hendro minta saran belajar scripting untuk pemula C, VB, atau Python. Terus nanti yang ketiga paradigma apa yang melandasi riset computational design dari Muhammad Sutrisno. Oke. Berarti dijawab sekarang, Mas. Iya, silahkan. Oke. Dari Mas Rahmat dulu kalau kalau menurut saya harus kemana sebenarnya macam-macam sih tergantung opportunity yang ada. Maksudnya kalau kita bisa melihat dari contohnya ini Mas Dhani ulangannya. Mas Dhani kan di Indonesia. Mas Dhani mencoba menciptakan lapangannya sendiri bekerjasama dengan pihak ini dan itu teman-teman designer yang lain untuk memperkenalkan solusi komputasi ini membantu proyek-proyek yang ada atau yang dikembangkan di Indonesia. Memang kalau paling ideal ya kita belajar kita ke apa ke luar negeri karena memang setidaknya Singapura contohnya gitu kan ada beberapa kantor seperti apa Dibi apa mana itu yang sudah mau mulai mengaplikasikan ini. Australia itu lebih banyak lagi tapi tentunya kita harus punya skill set yang dibutuhkan di negara-negara itu tentunya programming karena mereka kebanyakan tim-tim computational designernya akan meminta kita untuk memahami basic-basic programming gitu. Nah nanti baru kalau kita mungkin punya modal atau kita sudah punya network di Indonesia baru kita pulang terus kita membangun bisnis sendiri apasnya who knows mungkin sekarang ini di Indonesia belum begitu banyak kalau bisa menurut saya terus Hendro ya mau belajar apa belajar mana yang pakai apa ada dua sih ada dua sih disini mau belajar design thinkingnya atau mau belajar toolsnya kalau mau belajar design thinkingnya menurutku dengan Python itu paling mudah karena bahasanya sudah dikemas sedemikian rupa sehingga orang tidak perlu kesulitan untuk memprogram sehingga kita bisa langsung fokus ke paradigma-paradigma programmingnya banyak sekali yang harus dipelajari seperti prosodular atau object-oriented programming dan lain-lain dan juga apa aplikasinya untuk simulasi fisik simulasi agent-based atau macam-macam tapi kalau kita mau tahu benar-benar menguasai tools ya kita belajarnya ke bahasa yang lebih lebih kompleks seperti C-sharp kalau VB kayaknya kurang relevan karena udah kurang dipakai C-sharp mungkin ya oke bahasa-bahasa .net saya cuma tahu Python itu di Kalimantan nah selanjutnya tadi dari ini lumayan banyak ini yang nanya waktu kita cuma 2 menit kurang lagi ya Mas Adin ya tadi dari paradigma apa yang melandasi riset computational design Mas Adin terus kemudian mungkin kita tampung juga dalam 2 menit yang sangat singkat ini Mas Agus itu nanya Mas Adin pulang kapan mengabdi di Kampung Halaman yang kedua dan yang ketiga ini dari Mas Firman ini ini esensial saya juga punya pertanyaan yang sama berapa lama belajar dari 0 sampai minimal bisa ngobrol nyambung sama Mas Adin ya coba dijawab dalam waktu 1 menit oke paradigma computational design ini ya paradigma computational design melandasi riset computational design adalah bagaimana kita mengolah informasi itu yang utama bagaimana kita mengolah informasi makanya skill untuk bisa program itu sangat penting karena kita gak boleh terbatas dengan software oke oke sangat jelas dari situ baru bisa nanti berpencar ke macam-macam mau ke material computation simulation urban design dan computational urban design itu bisa macam-macam oke ini 1 menit kurang masa Kapan pulang kedua kapan pulang insyaallah habis lebaran pulang mudik oke berarti belum ada rencana yang ketiga belum ada rencana karena kontrak juga masih panjang berapa lama bisa mahir berapa lama bisa mahir tergantung sih kalau saya cukup lama terus terang tetapi dulu waktu saya intensif 1 tahun tergantung bagaimana kita apa ya menggembleng diri sih oke 1 tahun juga bisa asal saya panjang oke terima kasih banyak Pak Sadin terima kasih banyak semua yang sudah hadir mohon maaf waktunya sangat terbatas nanti kalau misalnya masih banyak hal yang mau ditanyakan atau langsung mau hubungan dengan Mas Sadin bisa join di lewat belajar dari mereka dari grup WhatsApp belajar dari mereka semua fasilitasnya sudah tersedia untuk bisa langsung komunikasi dengan Mas Sadin thank you Mas Sadin semoga kita semua bisa saling menginspirasi dengan terima kasih